Intro Calon pemain baru klub yang dimiliki Raffi Ahmad, Trans Cilegon FC lengkap dengan statistik dan kelebihan. Trans Cilegon FC bergerak aktif dalam mendatangkan pemain baru di berbagai posisi mulai dari keeper, back. Saat ini, klub yang juga dimiliki oleh Rudy Salim tersebut telah mendapatkan tanda tangan gelandangan Jepang yang merumput di USL Championship atau Kasta Kedua Liga Amerika Serikat. Oklahoma City Energy bermain di Kasta Kedua Liga Amerika Serikat di mana kompetisi tersebut terbagi menjadi 4 grup yaitu Divisi Atlantik, Tengah, Pasifik, dan Pegunungan. Oklahoma City Energy hanya bercokol di peringkat kelima divisi dan gagal melaju ke babak playoff. Kodai Nida punya statistik sebanyak 22 pertandingan bersama Oklahoma City Energy di Kasta Kedua Liga Amerika Serikat dengan sumbangan 1 asis. Kodai Nida punya statistik membela 3 klub di sepanjang karir profesionalnya di mana 2 di antaranya adalah klub Amerika Serikat dan 1 klub Kanada. Saat membela HFX Wanderers di 2019, Kodai Nida menorehkan statistik dengan memainkan 25 pertandingan di 3 kompetisi mencetak 1 gol dan 5 asis. Trans Cilegon FC terbilang beruntung karena profil Kodai Nida yang memiliki kelebihan bisa bermain di banyak posisi. Kodai Nida pernah bermain di posisi gelandangan serang, gelandangan kiri, gelandangan kanan, second striker, penyerang tengah dan sayap kanan yang jelas menambah opsi strategi bagi klub Rafi Ahmad tersebut. Terima kasih telah menonton!